sobat-sobat channel nsit pada kesempatan kali ini saya akan sharing tutorial cara menghapus section header dan footer seperti halnya pada halaman ini sobat-sobat kalau kita coba cek disini disini mulai dari footer sampai header ini sobat-sobat ada section 1, section 2, section 3 kita coba cek section 3 nya ini sesion 2 ini footer dan header ini sudah sesion 3 juga di footer nya ini sesion 3 kita akan menghapusnya kita coba cek sobat-sobat sampai ke bawah ini kurang lebih ada 7 section jadi terdiri dari beberapa bagian halaman ada 7 section 7 halaman 7 bagian halaman nah cara untuk menghapusnya sobat-sobat caranya satu misal di bagian footer section 7 sama header section 7 ini kita hapus kita jadikan section 6 satu misal seperti itu sobat-sobat caranya pertama kali kita klik menu view kita klik menu view seperti ini disini sobat-sobat lalu kita klik icon draft nah seperti ini akan menjadi bentuk lebar seperti ini sobat-sobat kita coba kebawah karena section 7 nya kita jadikan section 6 atau kita hapus section 7 nya caranya kita kalau menemukan session break next break seperti ini kita cukup menaruh kursor pada bagian session break nya ini lalu kita klik tombol delete nah seperti ini di keyboard seperti ini sobat-sobat nah ini adalah batasan halaman satu dengan halaman yang lain atau halaman berikutnya kita coba cek lagi sobat-sobat kita normalkan lagi halaman ini apakah bisa footer dan hidernya tadi atau hidup dan footernya tadi menjadi section 6 karena ini ada sekitar ada 7 header section tadi nah ini sudah menjadi jadi daftar pustaka dan bab 5 ini kalau kita coba cek sobat-sobat sudah menjadi section 6 satu misal section 6 nya ini kita hapus kita jadikan section 5 satu misal seperti itu kita kembali lagi ke menu view nah seperti ini sobat-sobat lalu kita pilih drop seperti ini nah kita coba hapus section 6 nya ini kita jadikan section 5 itu dengan menaruh kursor di bagian garis atau titik-titik section break nya ini lalu kita klik delete nah seperti ini sobat-sobat maka sudah terhapus kita coba cek pastikan misalnya dibutuhkan sekali sobat-sobat ketika kita sedang mengerjakan program Microsoft Office Word kita coba apakah benar jadi mulai dari daftar pustaka sampai bab 3 nah ini sudah menjadi section 5 dan begitu juga seterusnya sobat-sobat kita coba hapus semua header section ini dan footernya juga kita hapus yaitu dengan cara klik menu view terlebih dahulu kita jadikan tab lebih awal seperti ini sobat-sobat dan kita coba hapus kita klik delete nah seperti ini terus selanjutnya kita coba cari lagi ke atas kalau kita klik delete juga apakah ini nanti kita sisakan menjadi header atau section 1 ini masih ada akan nanti section nya ini sudah tidak ada lagi sobat-sobat menjadi normal lagi lalu kita coba cek yang seperti ini kita normalkan lagi apakah sudah sudah terhapus section header dan footernya kita coba cek itu dengan cara klik dua kali ini masih tersisa header section 1 ini sudah menjadi header section 1 semua mulai dari awal ini sudah normal kembali sobat-sobat seperti ini ini adalah cara untuk menghapus header section header dan footer seperti ini sobat-sobat caranya sangat mudah sekali sobat-sobat kita coba cek lagi yaitu dengan cara menekan tekan menekan menu view lalu kita pilih draft selanjutnya sobat-sobat apakah masih ada tersisa kita coba lagi nah seperti ini sudah tidak ada lagi tidak ada lagi sobat-sobat ini adalah cara untuk menghapus section header dan footer sobat-sobat selamat mencoba jangan lupa sobat-sobat untuk subscribe dan komen pada channel ini pada video ini sobat-sobat semoga bermanfaat sampai jumpa pada video berikutnya salam cerdas pasti bisa